Kembali di seputarainus pagi, pembersah sejumlah pengunjung Monumen Nasional Panik berlarian saat mengetahui adanya razia parkir liar yang digelar petugas gabungan. Selain menderek kendaraan mobil yang parkir sembarangan, polisi juga mengamankan dua juru parkir liar yang biasa mematok tarif parkir tinggi kepada pengunjung Monas. Pengunjung Monas yang menikmati momen liburan panjang mendadak panik saat mengetahui adanya razia parkir liar yang digelar petugas gabungan Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Pengunjung berusaha mengevakuasi kendaraan mereka yang terparkir di bawah jalan agar tidak terkena razia. Beberapa pengunjung berhasil kabur, namun ada yang pasrah saat mengetahui mereka tidak ada petugas. Pengunjung mengaku sengaja parkir di bawah jalan karena percaya juru parkir liar. Padahal mereka sudah membayar cukup tinggi, yakni 20 ribu rupiah. 20 ribu? 20 ribu ya? Biasanya parkir berapa kalau normal? Paling per jam ya, paling kalau di Monas ya paling amal 15 ribu. 15 ribu ya? Ini 20 ribu tadi ya? 20 ribu, cuman orangnya langsung pergi aja gitu. Oh langsung pergi gitu ya? Pas ada razia gini gak tanggung jawab ya? Iya, saya juga bingung ini. Kaget gak ada razia kayak gitu Pak? Ya? Kaget gak ada razia seperti ini? Kaget juga. Tak hanya menderek mobil, petugas berhasil mengemankan dua juru parkir liar yang menjaga lahan parkir liar. Razia sengaja digelar demi menindaklanjuti pembacokan seorang juru parkir liar terhadap seorang petugas Dinas Perhubungan Jumat Malam. Tujuannya agar Monas bersih dari parkir liar yang membuat macet dan semerawut. Kegiatan malam ini merupakan giat rutin yang kita tingkatkan lagi mengingat di daerah Monas juga masyarakat cukup banyak. Ini libur panjang, jadi ada beberapa masyarakat yang parkir liar. Kendaraan yang terjaring razia dikenakan sanksi genda 500 ribu rupiah per hari. Sementara dua juru parkir liar dibawa ke posek Metro Gambir untuk diperiksa. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, melaporkan.